Halo kolom fotografi Nah sekarang dalam pembahasan konten kali ini saya akan membahas mengenai teknik fotografi high angle Nah bagaimana teknik fotografi high angle ini kita sebagai fotografer memotret dari atas objek sehingga terlihat objek ini terlihat dari ketinggian Nah dalam pembahasan high angle ini sebenarnya high angle ini adalah teknik dimana seorang fotografer harus tahu dan harus memahami bagaimana pengambilan gambar dari teknik high angle ini Nah kebetulan saya akan memotret seorang model dengan menggunakan kamera smartphone yaitu PIPO Y21 karena PIPO Y21 ini banyak sekali yang komentar di konten-konten saya sebelumnya bahwa PIPO Y21 ini adalah HP kentang Nah jadi untuk kolom fotografi jangan pesimis ketika menggunakan atau mempunyai kamera smartphone PIPO Y21 karena saya akan coba untuk eksploran dan saya coba untuk meng-capture sebuah gambar dari PIPO Y21 ini Nah sebetulnya dalam pembahasan ini saya tidak mengarah ke HPnya tetapi bagaimana tekniknya oke teknik high angle tersebut oke saya akan temani oleh teman saya Rita Rita sini oke nah nah bagaimana dalam konten ini saya akan memotret seorang model perempuan oke dengan menggunakan kamera PIPO Y21 tetapi dengan teknik high angle dalam HP PIPO ini modenya tidak banyak ya oke tapi disini ada mode otomatis dan disini juga ada wajah cantik dan video dalam apa ya namanya modenya disini cuma ada mode panorama terus foto profesional juga ada ternyata dan HDR bisa aktifkan juga oke kita langsung aja ya karena saya tidak terlalu detail untuk membahas handphone-nya tetapi teknik high angle-nya seperti apa oke Rita sini Rita disini duduk deh oke duduk oke duduknya ngadep sana ngadep sana oke 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 nah ini objek ya oke objek perempuan oke bagaimana sih teknik high angle itu nah kita mungkin agak apa bukan agak ya tapi kita memotret dari atas objek oke oke ini adalah high angle oke nah disini ada ternyata ada daun kita jadikan framing oke biar lebih menarik coba lihat sana sana agak dangak dikit oke oke nah bagus oke ini kita lihat ya nah ini adalah udah termasuk high angle oke oke coba lagi ya oke coba agak gini kepalanya oke sip nah sip lihat kamera coba oke sip oke 1 2 3 cukup menarik ya cukup menarik ya meskipun ini PIPO Y21 ini masih bisa digunakan oleh para fotografer smartphone gitu ya ternyata kualitasnya juga tidak kalah bagusnya dengan HP-HP sekarang kayak gitu jadi untuk kawan-kawan fotografi yang sering komen di komentar konten-konten saya yang merasa PIPO Y21 itu HP kentang ternyata ini masih bisa memaksimalkan pemotretan apalagi ini dengan model perempuan oke kita cari lagi sini gak apa-apa kan oke gak apa-apa ini fotonya bagus kok kamu bisa dijadikan DP ya atau profilnya ya oke nah oke sip bagus oke 1 2 3 oke bagus nih 1 2 3 oke oke nah ini kita lihat oke mungkin bisa lihat ya ini juga menarik juga nih ternyata aksen-aksen di sekitar kita bisa explore dan disini ada daun-daun dan itu juga bisa di explorenya nah ini oke oke jadi untuk kawan-kawan fotografi ketika akan memotret dari teknik high angle itu kalian juga bisa lihat situasi ketika akan memotret aksen apa yang akan kalian pergunakan sehingga kita sebagai fotografer harus peka terhadap aksen di sekitar cahaya itu akan menghasilkan sebuah gambar yang memaksimalkan pemotretan kalian jadi tidak hanya dari sisi objek aja tidak hanya dari sisi kamera saja tetapi semuanya kita harus pentingkan nah oke kawan fotografi sekarang saya akan coba tempat lain nah ini sambil duduk ya Rita ini sambil duduk nah high angle ini fungsinya bagaimana kita bisa mengeksplorkan tadi nah jadi saya akan mengeksplore tempat duduk ini dan bagaimana pengambilannya ya berarti kita sebagai fotografer itu ya kita harus di atas objek lebih atas objek oke saya akan coba oke oke sip oke oke coba liatnya kesini nah liatnya kesana oke sip agak dangak dikit dikit aja nah sip oke oke coba gaya lagi oke oke kawan fotografi itu tadi pembahasan mengenai teknik high angle menggunakan kamera smartphone yaitu PIPO Y21 oke jadi untuk para penggemar fotografi smartphone jangan berkecil hati ketika menggunakan PIPO Y21 karena PIPO Y21 ini menurut saya bukan hape kentang tetapi ini bisa memaksimalkan pemotretan apapun kayak gitu ya dengan hasil yang cukup maksimal menurut saya jadi itu makasih ya Rita untuk waktunya mungkin kawan-kawan fotografi bisa follow instagramnya itu apa Itasari oke semoga pembahasan konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada enjoy kontennya salam sudut fotografi selamat menikmati selamat menikmati